Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sebelumnya kita telah membuat variable, tetapi apakah kalian mengetahui apa kegunaan dari variable? Mudahnya variable itu digunakan untuk menyimpan data. Entah data itu berupa nilai atau teks. Sebelumnya kita telah membuat variable level. Kalian tahu, biasanya kalian bermain game, kalian memiliki yang namanya level atau tingkatan. Setelah itu kita membuat variable nama. Jika kalian bermain game, tentunya kalian memiliki sebuah nama, username, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di sini, pada website scratch, di sini terdapat keterangan mengenai variable. Di sini keterangannya adalah, cara sederhana untuk mengetahui apa itu variable adalah kotak dengan angka di dalamnya. Di mana angka tersebut dapat dinaikkan atau ditingkatkan dan diturunkan. Contohnya tadi adalah level. Atau kalian bisa mencari contoh yang lainnya sendiri dan untuk membuat, mengontrol berbagai macam proyek. Tentunya di sini, kita bisa langsung melihat variable bisa berisikan teks. Contohnya adalah hello world. Atau lebih gampangnya, nama kalian, number, nomer. Contohnya adalah level, 123. Bolean, true dan false, benar atau salah. Dan beberapa contoh di bawahnya, di sini. Tentunya di sini, untuk lebih mudahnya, kita hanya menggunakan contoh yang biasa kalian temukan. Contoh yang paling mudah tentunya adalah ketika kalian bermain game. Nama dan level. Sekarang kita kembali ke stretch. Kita buat variable baru, yaitu nama, yang sebelumnya telah kita hapus. Kita pilih OK. Sekarang, karena kita sudah mengaktifkan kedua variable ini, level dan nama, kalian bisa melihatnya di sini. Di stage atau panggung. Dan sekarang, yang namanya variable memiliki yang namanya nilai awal. Kalian tahu ketika kalian bermain game, level awal kalian tentunya adalah 1. Tetapi di sini, level awalnya adalah 0. Jadi, untuk menentukan nilai awal dari variable, tentunya dari level dan nama, kalian bisa menggunakan block code set. Block code set ini memiliki arti untuk menetapkan awal dari variable yang kalian inginkan. Block set ini digunakan untuk menetapkan nilai awal dari variable ketika game kalian baru berjalan. Sekarang, kita masukkan di sini. Di sini, pada block set. Ketika kalian sudah memasukkannya, kalian harus memilih pada dropbox di sini, yaitu nama variable. Jadi, misalkan di sini, kita telah memilih variable level. Nilai awalnya adalah 0. Kita ganti menjadi 1. Dan yang kedua adalah variable nama. Kita pilih lagi, kita masukkan ke sini. Kita pilih nama variable-nya, nama. Di sini kalian bisa memasukkan nama awal ketika kalian ingin bermain game. Anggap saja seperti ini, cat. Setelah itu, kalian pergi ke group code, event. Ketika bendera di klik. Kita klik bendera. Secara otomatis, variable kalian ketika bermain game memiliki level 1. Dan namanya adalah cat. Kita kembali ke group variable di sini. Yang berikutnya adalah, kalian bisa menggunakan blockchain untuk mengganti nilai variable. Untuk membuat contoh lebih mudah, kalian pilih choose a sprite. Dan pilih choose a sprite. Kalian pilih tombol, seperti ini. Dan kalian taruh tombolnya dimanapun yang kalian inginkan. Sekarang, kalian sudah memilih tombol. Kalian masukkan block code change. Di sini, kalian pilih variabelnya adalah level. Setelah itu, kalian pergi ke group event. Kalian pilih when this sprite click. Ketika sprite ini di klik. Yang dimasukkan sprite ini adalah tombol yang kalian gunakan. Sekarang, kita jalankan. Dan kalian tekan tombolnya. Secara otomatis, seperti yang kalian lihat. Ketika kalian mengklik tombol. Levelnya akan terlust. Naik. Kita mulai kembali dengan mengklik bendera. Secara otomatis, levelnya akan kembali ke awal. Karena nilai awal dari variabel yang kita gunakan adalah 1. Tetapi, block change variable ini tidak bisa kalian gunakan untuk nama. Ini hanya untuk nomor atau nilai. Kalian klik nama. Kalian ganti nilainya dari 1 menjadi apapun itu namanya. Kalian tidak akan bisa mengganti dari nomor ke huruf atau kata. Jadi, block kode variable change ini hanya bisa kalian gunakan untuk nomor. Bukan untuk huruf. Kalian bisa memasukkan nilai 2, 3, dan seterusnya. Kalian bisa menggunakannya seperti ini. Jika kalian sudah memilih nama variabel, dan kalian klik tombol, yang terjadi adalah nama kalian akan berganti ke nomor. Itu adalah kegunaan dari set yang digunakan untuk menentukan nilai awal variabel, dan change yang digunakan untuk mengganti nilai variabel. Kita sedai pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini, dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.